Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua Pemirsa Malam ini kebetulan kita Bergama langsung Dengan Bapak Bahrudin Yang merupakan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Tanah Pembatang 5 Yang mana saya langsung Mengacarai beliau Ingin menanyakan Apa motivasi beliau Dan tujuan beliau Dan juga mau menanyakan Bagaimana Sampai dimana sudah Progresnya terhadap Kepengurusan Kabupaten Tanah Pembatang 5 Oke Selamat malam pak Pak Bahrudin Selamat malam pak Assalamualaikum Saya kesini Cuman ingin menanyakan pak Tentang masalah Pemekaran Kabupaten 5 ini Untuk Pemekaran Kabupaten 5 ini Sudah Sampai Dimana pak Progresnya Baik pak Sebelumnya Mungkin saya akan Diritakan dulu Bahwa Kabupaten Kota Baru Merupakan Salah-salah Kabupaten yang Sangat Luas di Kalimantan Selatan Jadi Sepertiga Kalimantan Selatan Wilayahnya Adik Kabupaten Kota Baru Dengan wilayah yang Sangat luas ini Ada beberapa Wilayah Khususnya Di wilayah Seberang Kalimantan Daratan itu Dari Kalumpang Dan Pamukkan Itu Kalau dikatakan Masih jauh Tertinggal Dibandingkan Di kabupaten Sendiri Oleh karena itu Atas Kami warga Kalumpang Dan Pamukkan Waktu itu Bersatu Untuk Merencanakan Pemekaran Kabupaten Tanah Kametang 5 Kondisinya Adalah Sangat Memprihatinkan Kondisi Jalan Baik Sarana Fisik Dan Sarana Parasarana Fisik Maupun Sosial Budaya Dan Ekonomis Sangat Jauh Ketinggalan Nah Becermin Dengan Kabupaten Tanah Bumbu Yang Mekar Pada Tahun 2003 Mereka Hanya Dalam Waktu Lebih Dari 10 Tahun Itu Sudah Sangat Siklikan Pemajuannya Oleh karena Itu Atas Dasar Itu Kami Masyarakat Kalumpang Dan Pamukkan Bertekad Untuk Memerkan Wilayah Ini Menjadi Sebuah Kabupaten Yang Baru Sejauh Ini Pak Terkait Masalah Dukungan Masyarakat Itu Sudah Ada Berapa Desa Yang Mendukung Ini Kalau Dukungan Masyarakat Itu Sebetulnya Luar Biasa Hanya Saja Kami Keterbatasan Kemampuan Karena Desa Yang Akan Kita Mekarkan Di 12 Kecamatan Meliputi Sekitar 105 Desa Dan Dari 105 Desa Itu Sebagaimana Hasil Konsultasi Kami Kedep Dagri Bahwa Selain Persyaratan Yang Ditemukan Oleh BP 78 Tentang Sarat Teknis Administrasi Dan Sarat Kewilayahan Maka Harus Ada Ditambah Dengan Persyaratan Lain Yang Memang Tidak Tercantum Dalam Peraturan Perundangan Yaitu Persudian Masyarakat Yang Dituangkan Melalui Persudian BPD Dan Ini Kami Sudah Sudah Menggalang Ada Beberapa Desa Yang Menyerahkan Disini Ada Desa Magalau Hulu Yang Sudah Ditandai Mereka Ada Desa Hampang Kemudian Ada Desa Bungkukan Terus Ada Desa Dari Betung Kemudian Ada Desa Sangsang Kelumpang Tengah Ada Desa Pembelajanan Kelumpang Selatan Kemudian Ada Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Dan Ada Desa Senakin Kelumpang Tengah Dan Banyak Desa Desa Lain Saya Tidak Bisa Menyebutkan Satu Persatu Karena Terlalu Banyak Dokumen Yang harus Kita Buka Artinya 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 Sudah Semua Desa Yang Ada Di 12 Kecamatan Yang Ada Di Daratan Kota Baru Ini Semuanya Sudah Mereka Sudah Mengetahui Semua Hanya Saja Karena Jangkauan Yang Terlalu Luas Sehingga Tidak Ada Teman Teman Yang Mampu Memfasilitasi Sehingga Banyak Dokumen Dokumen Ini Yang Masih Sampai Untuk Dokumen Tersebut Ini Sudah Sampai Dimana Oh Ini Dokumen Ini Sudah Kami Sampaikan Berdasarkan Surat Kami Kementerian Dalam Negeri Pada Bulan Maret 2016 Yang Lalu Ini Suratnya Ini Tanda Terimanya Ini Proposal Yang Kami Buat Disini Proposal Yang Sudah Kami Sampaikan Kementerian Dan Ini Sudah Terdata Disana Jadi Saat Ini Kita Tinggal Melanjutkan Hanya Masalahnya Karena Moratorium Sampai Hari Ini Belum Dicabur Sejak Presiden SBI Sampai Pak Jokowi Ini Sehingga Bukan Kita Saja Tapi Seluruh Indonesia Wilayah Apapun Yang Ingin Mengasuhkan Untuk Mekar Masih Belum Bisa Terakhir Pak Tujuan Dan Tujuan Daripada Pemekaran Ini Apa Tujuan Tentu Yang Paling Utama Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Kelumpang Kelumpang Dan Masyarakat Kemukan Itu yang Paling Penting Karena Kita Sadar Kondisi Saat Ini Masyarakat Di Wilayah Kita Itu Dari Sisi Kesejahteraan Mungkin Masih Jauh Dari Harapan Misalnya Contoh Ketika Mereka Mengurusi Perizinan Ataupun Membuat Satu Penduduk Saja Paling Tidak Dia Harus Menghilangkan Waktu Tiga Hari Sementara Tiga Hari Dia Mengeluarkan Biaya Kemudian Dia Meninggalkan Pekerjaannya Di sana Nah Ini Yang Jadi Persoalan Sehingga Kalau Kita Mekar Di sana Masyarakat Tidak perlu Lagi Ke sini Jadi Sudah Jangkauan Kita Sudah Semakin Dekat Itu Kira-kira Harapan Selain Itu Ada Tentunya Selain Kesejahteraan Umum Masyarakat Tentunya Kita Ingin Mensejajarkan Diri Wilayah Pamukan Dan Kalumpang Untuk Menjadi Satu Wilayah Yang Kesejahteraan Masyarakat Sejar Dengan Yang lain Kemudian Di sisi Lain Bahwa Dengan Terbentuknya Kabupaten Tanah Kabupaten 5 Berarti Kita Kembali Kesejarah Di Tahun 45 Wilayah Kita Adalah Wilayah Kalimantan Tenggara Nah Kalau Begitu Persyaratan Untuk Menjadi Sebuah Provinsi Kan Ada 5 Kabupaten Sementara Yang Ada Ini Cuman 4 Kabupaten Kota Baru Sebagai Induk Kabupaten Tanah Grogot Kemudian Melahirkan Pasir Panajam Utara Dan Melahirkan Lagi Pada Tahun 2003 Kabupaten Tanah Bumbu Baru 4 Nah Kalau Kita Jadikan Satu Lima Kita Sudah Memulisara Untuk Menjadi Sebuah Provinsi Kalimantan Negara Harapannya Untuk Untuk Pemerintah Bagaimana Harapan Kami Adalah Para Wakil Rakyat Kami Minta Untuk Memberikan Dukungan Terhadap Ini Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Baru Dengan Tulus Ikhlas Dengan Senang Hati Untuk Kementian Kemajuan Masyarakat Kemudian Harapan Kita Dukungan Masyarakat Seluruhnya Untuk Men-support Kami Semaksimal Mungkin Sehingga Kita Harapkan Dalam Waktu Satu Atau Pemekaran Ini Terima kasih Banyak Pak Ya Selamat Selamat